Makanan kekinian yang satu ini berbahan dasar pangsit yang dipadukan dengan bumbu Chinese dan berbagai topping seperti seafood, baso, dan ayam. Dalam satu porsinya terdapat juga tambahan telur, sayur kol, dan chaisin. Saat dimasak, tekstur dari pangsitnya pemirsa tidak hancur atau overcook, sehingga ketika dimakan ada sensasi kenyal dan lembut yang pas. Pemirsa juga dapat request pangsit goreng ataupun sedikit kuah dan pedasnya pun sesuai selera. Menggunakan bahan-bahan pilihan, sehingga rasa pangsit goreng banyak diminati oleh pembeli. Oke, saya mau coba nih pemirsa. Kita coba dari pangsitnya dulu ya. Ini varian yang pedas ya, jadi yang goreng saya pesan varian yang pedas, dan yang nyemak saya pesan varian yang sedang. Mari kita coba. Jadi kalian setelah merasakan pangsit ini ada sensasi kenyal, tapi juga bertekstur gitu. Jadi disini kalian merasakan kecap asin dan kecap manisnya perpaduannya pas. Jadi menurut penjualnya disini tidak memakai MSG. Karena menurut penjualnya, mereka menggunakan kecap asin, kecap manis, dan berbagai bumbu dapur lainnya. Untuk kualitas sendiri, kita mengutamakan tidak menggunakan mekin dan tidak menggunakan garam. Sehingga untuk mengandalkan rasa, kita menggunakan saus tiram dan kecap asin, serta kecap manis aja. Untuk bumbu-bumbu kacikannya tentu hasilnya dapur ya. Yang jelas kita sediakan serving yang terbaik buat customer, khususnya untuk warga Cirebon. Dan agar yang suka makan seperti ini enggak sakit atau enggak menimbulkan efek jangka panjang. Untuk sambalnya sendiri pun kita pakai yang sambal fresh, sambal cabai kualitas pilihan. Betul sekali. Untuk dapat menikmati pangsit Bima ini mulai dari 8.000 rupiah, dan tergantung varian topping yang dipilih. Lokasinya tepat di depan lapangan tenis Bima Kota Cirebon, buka dari jam 10 pagi sampai habis. Rasanya enak sih, cocok di lidah, harganya juga merah ya. Yang bikin penasaran apa sih dari pangsit gorengnya? Apa ya? Ya rasanya sih. Udah sering? Baru ini yang kedua. Bikin ketagingan? Iya. Kemarin nyoba varian yang pangsit goreng, bakso sosis. Dapur Mami, selera Nusantara. Tim Liputan, RCTV Cirebon.